PA-212 dan Aliansi Anak Bangsa, AAB, berencana berunjuk rasa di Istana Negara pada Jumat 18 Desember 2020, menuntut Imam Besar FPI Habib Rizik dibebaskan. Namun rencana demo ini gagal, karena dihalau kepolisian saat masa tengah bergerak ke Istana Negara. Demo akhirnya nyaris ricu. Berikut rangkum berita seputar demo PA-212. 2.690 BRIMOB dikirim ke DKI, kawal aksi PA-212 tuntut Habib Rizik bebas. Sebanyak 2.690 personel BRIMOB dari berbagai daerah dikirim ke Jakarta jelang aksi PA-212. Mereka ditugaskan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlahnya 2.690 personel untuk pengamanan ibu kota. Saat ini mereka sudah sampai di Jakarta, kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020. Ribuan orang ikut demo PA-212 di depan Istana. PA-212 dan anak NKRI menuntut pengusutan kasus tewasnya pengawal Habib Rizik dan pembebasan tanpa syarat terhadap Imam Besar FPI ini. PA-212 menyebut, ada ribuan orang berpartisipasi dalam demo tersebut. Diperkirakan ribuan ujar Sekretaris PA-212 Novel Bamukmin saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 18 Desember tahun 2020. PA-212 coba tetap demo di depan Istana meski tak dapat izin dari polisi. Polda Metro Jaya memutuskan tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan STTP, aksi dari PA-212 ini. Namun, PA-212 tetap berdemo, mereka berdali unjuk rasa dilindungi undang-undang. Yang namanya demo sesuai undang-undang tidak berizin, melainkan hanya memberikan surat pemberitahuan, kata Novel saat dihubungi. Polisi akan rapit tes peserta demo PA-212, jika reaktif, dibawa ke Wisma Atlet. Polda Metro Jaya akan melakukan rapit tes terhadap ribuan peserta unjuk rasa yang menuntut pembebasan Habib Risik. Tes Corona ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga tidak jadi kluster penularan baru. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, jika nantinya ditemukan peserta aksi yang reaktif, polisi akan langsung membawanya ke Wisma Atlet Kemayoran. Nanti akan kita rapit semuanya kalau perlu. Dan kalau ada yang reaktif akan kita bawa ke Wisma Atlet, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Kapolda Metro siap temui perwakilan PA-212, tak perlu berkerumun. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta PA-212 tak berunjuk rasa di Istana Negara. Dia mengajak perwakilan pendukung Habib Risik menemuinya di Mapolda Metro Jaya secara langsung. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Irjen Fadil berharap aksi tidak berjalan karena Jakarta masih dilanda pandemi Corona. Pihaknya pun memastikan akan memfasilitasi perwakilan masa. Kapolda Metro Jaya siap memfasilitasi dengan siap menerima perwakilan. Tidak usah dengan berkerumun atau silakan dilaksanakan dengan menyampaikan secara lisan ke Kapolda Metro Jaya, kata Yusri lewat keterangannya. Razia demo di Jati Uwung, Tangerang, polisi amankan celurit dari tangan santri. Polisi melakukan penyekatan di wilayah Jati Uwung, Tangerang, untuk mengantisipasi masa PA-212 yang akan berdemo di depan Istana Negara. Dari razia tersebut diamankan empat orang santri, satu orang di antaranya kedapatan membawa celurit. Hasil razia di perbatasan Jati Uwung, diamankan santri dari pondok pesantren Malnu Pandeglang Banteng di Bas BRT sebanyak tiga orang dan satu orang atas nama Teguh Hidayat kedapatan membawa sajam celurit, ucap Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangannya, Jumat, tanggal 18 Desember tahun 2020. Polisi amankan ambulans berisi makanan dan minuman di aksi PA-212. Saat unjuk rasa berlangsung, polisi menyisir kawasan Tanah Abang untuk memastikan tidak ada lagi masa aksi PA-212 yang berkumpul dan berkerumun. Saat menyusuri kawasan tersebut, polisi menemukan ambulans di pinggir jalan, mereka lalu memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan puluhan dus air mineral dan sejumlah makanan. Dua polisi kena sabetan katana saat bubarkan masa PA-212 di depan balai kota. Dua orang anggota polisi terkena sabetan senjata tajam saat membubarkan aksi demo menuntut pembebasan pimpinan FPI, Habib Rizik Syihab di depan Istana Negara. Demo tersebut memang belum berlangsung. Sebab polisi langsung membubarkan mereka saat mulai berdatangan ke lokasi. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur dengan menggunakan samurai katana katakabit Humaspolda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus di lokasi Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020.